Hi everyone, welcome to my channel Balik lagi sama aku Menuh Vianti Jadi video kali ini aku mau kasih tau ke kalian Gimana caranya memerahkan bibir secara alami Jadi kan kalo misalkan di luar sana Kan banyak banget problem cewek itu Bibirnya hitam, pucat, bahkan dibilang sakit Sama temen-temennya Nah kenapa sih kalo misalkan menurut aku pribadi Itu mereka sering menggunakan lipstick guys Kalo misalkan kalian sering menggunakan lipstick Bibir kalian bisa menjadi hitam guys Secara otomatis Kayaknya gimana gitu ya kan, diliatnya juga kalian Pasti gak percaya diri dong Nah disini aku bakal kasih tau ke kalian Gimana caranya memerahkan bibir secara alami Yang pastinya kalian bisa Menggunakan ini di rumah ya guys Kalian penasaran kan, jadi inget Jangan di skip videonya dan kalian tonton sampai habis ya guys Bahan utama yang aku gunakan dalam video itu Yaitu adalah kunyit, kenapa kunyit? Karena kunyit ini mengandung kukumin olid Yang tinggi sehingga dia mampu Meningkatkan kolagen pada bibir kalian Jadi bibir kalian bakalan merah Secara alami guys Nah disini itu aku menggunakan Madu Kenapa aku menggunakan madu? Karena kan bibir aku juga agak sedikit kering Jadi ya aku menggunakan madu Kalian gak pake madu juga gak apa-apa sih Jadi kalian Apa namanya Potek Bukan potek sih Bahasanya potong Kunyitnya kayak begini Terus kalian ingin ke madu Sedikit Langsung kalian oles-olesin aja kayak gini Kalian oles-olesin aja kayak gini Sekitar 5 menit guys Jadi kalo misalkan kalian Ales-olesin gini tuh Bibir kalian jadi kayak Kuning-kuning Merah-merah orang gimana gitu Kayak gini aja Jadi kan bibir kalian jadi keliatan kuning-kuning gitu kan guys Jolipin lagi madunya Pokoknya kalian gini-ginin aja Sekitar 5 menit Dan kalian tunggu Sampai kering Sekitar 5-10 menit guys Nah guys Kalo misalkan udah kering Sekitar 5-10 menit Kalian bisa menggunakan Air hangat dan kapas Disini aku bakalan pake Buat kayak ngelap bibir kalian Jadi kayak Oren-oren gitu loh guys Kan seletaknya Nah Bibir kalian bakalan jadi kayak Merah secara alami gitu loh guys Jadi kalian harus menggunakannya itu Rutin Ingat ya guys Rutin gak ada yang instan Kalian bisa menggunakan 2 hari sekali Pemakaian kunyit ini Jadi Ingat Madu itu buat Bibir kalian kering Kalo misalkan bibir kalian gak kering Kalian bisa aja menggunakan Eh langsung menggunakan Kunyitnya aja Kalian gak usah kosong Kayak aku tadi Nah guys Itu dia Gimana caranya Memerahkan bibir Cara alami Jadi ingat Kalian harus menggunakannya 2 hari itu sekali Sebelum mandi Atau Sebelum tidur Kalian ingat Harus rutin Pokoknya Gak ada yang namanya Instan Ingat Kalian harus rutin ya guys So guys Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Dan orang banyak Kalian bisa share Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Misalkan bibirnya hitam juga So yaps guys Aku rasa itu aja cukup video dari aku Semoga bisa bermanfaat Bukan semua Bye See you on next video See you on next Bye Ciao Bye 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 Bye